Polres Wonogiri melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan berantai dengan tersangka Sarmo. Di Kecamatan Girimarto, Kamis, 8 Agustus 2024, Kasih Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo menjelaskan, sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan yang sama, ini jaksa hadir. Mungkin ada petunjuknya itu, kata dia. Anom memaparkan, rekonstruksi digelar di dua TKP. Pertama di area penggergajian kayu di Dusun Ciman RT 01 RW 08, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto. Di tempat ini, tulang kerangka korban atas nama Sunario, 47, warga lingkungan panggil kelurahan Kecamatan Jatipurno. Reka adegan berlanjut di TKP penemuan mayat korban Agung Santosa, 47, warga desa Sajen, Kecamatan Terucuk, Klaten yang tak jauh dari penggergajian kayu itu. Diketahui, awalnya, Sarmo ditangkap polisi atas kasus pencurian dengan pemberatan. Setelah itu, polisi berhasil mengungkap ada empat korban pembunuhan yang dilakukan Sarmo. Keempat korban itu adalah Agung Santosa, 47, warga desa Sajen, Kecamatan Terucuk, Klaten. Lalu Katiani, 26, warga desa Sanan, Kecamatan Girimarto. Kerangka Katiani ditemukan di sekitar TPU Giri Harjo, Kecamatan Pupelem pada 16 Mei 2020. Satu korban lainnya adalah Sudimo, 58, pemilik lahan yang disewa Sarmo untuk penggergajian kayu di Dusun Ciman, desa Semagar, Kecamatan Girimarto.